Analisa sejarah mengapa perang suriah bisa terjadi Perang suriah menjadi salah satu perang paling rumit dalam sejarah timur tengah selain perang saudara libanon Berikut kita melihat sedikit lakar belakang kenapa Arab Spring di suriah lebih kompleks daripada di negara-negara Arab lainnya Yang pertama faktor politik sebagai mana mayoritas negara-negara Arab suriah diperintah oleh di taktor Tadinya oleh Hafiz Al-Assad General Perwira Intelijen Angkatan Udara yang berkuasa dari kudeta Sekarang diperintah oleh anaknya yang seorang dokter mata Basar Al-Assad Parlemen berfungsi sebagai tukang cap seperti DPR RI zaman Soeharto dulu Mereka yang fokal terhadap pemerintah beresiko dipenjara tanpa pengadilan Yang kedua faktor demografi Selain itu karena keluarga Al-Assad beragama alawiyah yakni pecahan siah Banyak pejabat-pejabat suriah dari klan alawiyah ini menjadikan suriah semacam di taktor minoritas Wirip libanon banyak minoritas di suriah seperti Kristen dengan berbagai setengah druseh dan siah Tapi mayoritas rakyat suriah beragama Islam Sunni Yang ketiga faktor ekonomi Tahun 2007 sampai 2008 ada krisis harga makanan di daerah timur tengah Yang membuat ekonomi melemah Angka pengangguran menjadi tinggi di negara suriah Yang keempat pendidikan Suriah sebagaimana Mesir adalah negara Arab yang memiliki angkatan muda terdidik sangat banyak Masyarakat suriah pada dasarnya modern dan sekuler Melihat faktor-faktor di atas Di taktor, ditanda ekonomi lemah Ditanda angkatan muda yang terdidik Ini menjadi bubuk mesiu Kemudian yang menulut bubuk mesiu ini adalah Arab Spring Arab Spring dimulai pada tahun 2011 di Indonesia Karena seorang penjual buah diusir satu ptp Lalu membakar dirinya hidup-hidup di depan kantor pemerintah Sejak itu demonstrasi melanda seluruh Tunisia Dan menuar ke Mesir, Libya, Yemen, Bahrain Dan tentunya Suriah Pada tahun 2012 Anak-anak muda suriah turun ke jalan Untuk mendemo pemerintah Berharap kesuksesan Tunisia, Libya, Yemen, dan Mesir Sampai presiden mereka tumbang bisa terulang di Suriah Namun Suriah lebih kompleks dari negara-negara tersebut Sebagaimana Hosni Mubarak dan Kadhafi Resim Basar menanggapi demonstran dengan represi Selain ditembak di jalanan Para aktivis pendemo juga diculik oleh Mukha Barat Belakni intel polisi rahasia Suriah Dan mengalami penyiksaan di luar batas kemanusiaan Banyak yang tewas dalam penahanan karena tidak tahan disiksa Seharusnya sudah bisa diduga Demo-demo dan pembangkangan dilakukan oleh rakyat yang mayoritas beragama sunni Islam Garakan Islamisme yang pernah ditindas oleh Hafiz Al-Asad khususnya Yang berideologi salafi maupun ikhwan muslim Mulai perlahan-lahan mendominasi kalangan pemberontak Hanya dalam waktu beberapa bulan saja Suriah bukan lagi dilanda Arab Spring Tapi perang saudara Mau tidak mau Orang berpihak berdasarkan agama mereka Melihat bagaimana salafi dan ikhwan muslimin mendominasi pemberontak Dan juga propaganda dari resim Al-Asad yang menakuti-nakuti rakyat non-sunni Bahwa al-minoritas syia dan kristen akan dibantai oleh teroris kalau mereka menang Rakyat dari agama minoritas jadi berpihak pada pemerintah Sementara yang sunni berpihak pada pemberontak Yang tentunya tidak bisa diabaikan adalah campur tangan asing Suriah lokasinya strategis secara geopolitik Sehingga tidak bisa dihindari Kuasa-kuasa regional maupun global akan memanjung di air keruh Rusia dan Iran berkepentingan untuk mempertahankan resim sahabat mereka keluarga Al-Asad Bagi Iran, Suriah adalah sekutu utama mereka di timur tengah yang didominasi sunni Suriah adalah akses untuk Iran mempersenjakai Hezbollah di Libanon Dan Hezbollah ini adalah anak emas Iran karena berperan penting dalam politik Libanon Dan juga menerol Israel Bagi Rusia, Suriah adalah akses militer mereka ke perairan laut Mediterania Rusia punya pangkalan angkatan laut dan angkatan udara di Tartus dan Latakia Jadi mempertahankan resim Al-Asad wajib sifatnya bagi Iran dan Rusia Pemberontak belang-belangkong didukung oleh negara-negara barat dan Arab Sunni dengan kepentingannya masing-masing Free Syrian Army atau FSA Kumpulan perwira-perwira sunni dari militer Suriah yang memberontak Tadinya didukung Amerika Serikat dan Arab Saudi Tujuannya untuk mengambil kesempatan jika Al-Asad jatuh diharapkan Pengaruh Iran di timur tengah berkurang Lalu ada laskar-laskar salafi dan ikhwan muslimin Banyak didukung Qatar Turki mendukung laskar-laskar Turkmen Khususnya di bagian utara Suriah yang berbatasan dengan Kurdistan Turki Untuk menjaga laskar-laskar Kurdi tidak mendominasi wilayah itu Dan memperkuat pemberontak TKK di Kurdistan Turki Yordania mendukung laskar-laskar di daerah selatan yang berbatasan dengan Yordania Untuk menjaga supaya perang tidak melebarkan Yordania Laskar-laskar non-negara juga mengirim anggotanya ke sana Hamas, Jabhat al-Nusra, kiriman dari Al-Qaeda Iraq, EPP, Taliban, Pakistan Teroris-teroris ceknya dan militan-militan dari seluruh dunia datang ke Suriah untuk memperkuat pihak pemberontak Hizbullah, PFLT, militan kiri Palestina, Laskar-laskar Sia Iraq, dan Al-Hauti dari Yaman Datang untuk memperkuat Basar al-Assad Di tengah-tengah kekecauan ini Bangsa Kurdi yang selama ini mengumpan aspirasi otonomi Sebagaimana saudara-saudara mereka di Kurdistan Turki Menggunakan kesempatan untuk membangun enklav di daerah Kurdistan Suria Yang dikelola oleh faksi-faksi kurdi khususnya PYD dan YPG Hal inilah yang ditakutkan Turki Sehingga membuat Turki harus ikut campur dalam perang saudara ini Untuk kepentingannya sendiri Beginilah uniknya konflik perang di Suria Kita belum membahas sampai masuknya ISIS Masuknya ISIS di Suria akan kita bahas pada kesempatan berikutnya